Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lukisan dari Pangeran Arya Ganda Subrata. Jadi Pangeran Arya Ganda Subrata ini adalah Bupati Banyumas sejak tahun 1913 sampai 1933. Dia adalah Bupati Banyumas yang ke-19. Arya Ganda Subrata juga seperti ayahnya karena dia mencapai pangkat yang tertinggi gitu ya, karena mendapat gelar Ganjeng Pangeran Arya Atipati Arya Ganda Subrata. Itu Bupati yang memang termasuk Bupati yang meskipun ada yang mengatakan berpikiran kolot, tetapi juga dia sebenarnya Bupati yang berpikiran maju. Karena beliau adalah satu-satunya Bupati di Banyumas yang pernah menulis buku harian selama tidak kurang atau tidak lebih 30 tahun. Jadi beliau selalu menulis pengalamannya di dalam buku harian yang berukuran kecil ya, mungkin kalau sekarang berukuran notes, tapi dia mencatat kejadian-kejadian penting yang menyangkut kehidupan keluarganya, misalnya kelahiran cucunya, kemudian juga ada peristiwa-peristiwa yang bersifat umum, misalnya beliau mencatat peristiwa Perang Dunia misalnya di dalam buku hariannya itu. Jadi rupanya beliau itu menulis laporan tentang Perang Dunia itu didengar dari berita-berita radio dan beliau juga termasuk ya semacam pengumpul babat gitu ya jadi babat-babat Banyumas yang berada di beberapa tempat kemudian seperti dari Wirasaba gitu ya dari Banjar Negara kemudian dari Banyumas sendiri itu dikumpulkan di kepangeranan jadi orang menyatakan kepangeranan nah di kepangeranan memang terdapat koleksi naskah-naskah Jawa yang luar biasa banyaknya yang mungkin ya menunjukkan bahwa Bupati Banyumas mungkin sejak pangeran Merta Dirja ketiga mereka adalah orang-orang yang mempunyai keintelektualan jadi seperti orang yang sangat terbelajar dan juga di dalam budaya literasi ya pangeran ganda subrata selalu memberikan komentar-komentar di buku yang dia baca ya terutama buku-buku sejarahnya termasuk buku atau naskah babat Banyumas yang ditulis oleh Pati Wiryad Maja yang diterbitkan di Purbalinga yaitu Drew Gerich Tan Purbalingo atau Alex Trise Drew Gerich Tan Purbalingo tahun 1932 itu dia memberikan komentar komentar mengoreksi penuturan babat yang dilakukan terutama oleh Patih Purwa Subraja jadi beliau termasuk pembaca kritis babat babat gitu nah hal ini mungkin tidak tidak heran ya karena Pangeran Ganta Subrata ini adalah pangeran yang mempunyai koleksi naskah-naskah Jawa yang luar biasa banyaknya dan bisa juga mungkin adalah suatu warisan dari nenek moyangnya dan warisan yang sangat berarti adalah adanya gamelan Jawa yang tersimpan di rumah kepangeranan dan ternyata berangka tahun 1829 jadi rupanya pada masa Mertadirja yang pertama Bupati Mertadirja Kanoman yang pertama dan mungkin memang satu-satunya ya atau katakanlah Mertadirja yang pertama itu membuat satu gamelan Jawa yang berangka tahun 1829 jadi itu warisan yang sangat berarti bagi keturunan Mertadirja dua ya Mertadirja satu ya jadi ada Mertadirja satu dua dan tiga nah ini sampai kepada zaman sekarang nah gamelan itu pernah dibawa atau dipinjam oleh Mahkamah Agung ketika Alisait Esha sebagai Ketua Mahkamah Agung sementara Purwoto Gandrasubrata cucu dari pangeran Gandrasubrata ini menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung nah ketika Purwoto menggantikan Alisait Esha dan kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung maka setelah pensiun maka gamelan Mertadirjan itu kemudian dibawa pulang ke Banyumas dan seringkali gamelan itu disebagai gamelan yang sakral ya karena seringkali bisa berbunyi sendiri dan itu menandai suatu peristiwa yang penting akan terjadi di kalangan keluarga Gandrasubrata nah sekarang gamelan itu masih terlestarikan gitu ya di rumah kepangeranan yang di pintu masuknya ditulis pangeran Arya Gandrasubrata jadi dia sebagai pewaris dari rumah pensiun yang dibangun ayahnya yaitu Kanjeng Pangeran Arya Mertadirja yang ketiga sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pangeran